Surat kabar Yahudi terbesar di Jerman menerbitkan sebuah opini pada hari Kamis yang secara efektif mendukung genosida di Gaza di tengah perang Israel yang sedang berlangsung melawan rakyat Palestina di daerah kantong padat penduduk tersebut. Dalam artikel 5 paragraf yang berjudul Warga Sipil di Gaza Tidak Bersalah, jurnalis lepas Tobias Huj mengatakan bahwa jika ada tanggung jawab kolektif atas kejahatan, maka ini berlaku untuk rakyat Gaza. Mengabaikan fakta bahwa militer Israel bertanggung jawab atas sebagian besar kematian di Festival Musik Nova dan membunuh banyak warga Israel di Kibut selama operasi perlawanan Palestina Banjir Al-Aqsa tiga bulan lalu, Huj mengaitkan pembantaian tersebut dengan warga sipil dari Gaza yang telah bekerja di Kibut Sim untuk jangka waktu yang lama. Hamas yang pada dasarnya adalah sebuah gerakan sosial dengan sayap politik dan militer terpilih secara demokratis pada tahun 2006. Sebagai bagian dari pembenarannya atas penargetan warga sipil di Gaza secara sembarangan, penulis menyatakan menurut sebuah survei, sekitar 2 sepertiga warga Gaza mendukung kejahatan 7 Oktober. Jerman terkenal karena dua kali abstain dalam pemungutan suara PBB untuk kencatan senjata di perang Gaza yang telah merenggut nyawa lebih dari 25 ribu warga sipil Palestina. Keputusan ini karena resolusi majelis umum tidak menyebutkan atau mengutuk serangan teror Hamas. Bahkan lalu, Namibia mengutuk keputusan mengejutkan Berlin yang mendukung negara pendudukan dalam kasus genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ yang diajukan oleh Afrika Selatan. Pada saat itu, Presiden Namibia H.G. Genghoff mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Jerman telah memilih untuk membela di ICJ tindakan genosida dan mengerikan yang dilakukan pemerintahan Israel terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!